Intro Beliau adalah juara internasional Datanglah beliau ke depan Maaf ya, tidak sedang mengekploitasi beliau Tetapi ini contoh saja Betapa bangganya kita punya beliau Tapi andeikan Andeikan Beliau baca Qur'annya Tidak pakai suara keras Kalau internasional Istirahatnya lama Ngomong suka nyelain Bukan nyelain Sama-sama Dewan Yuri Bismillah Al-Fatihah Sampai satu jam Terus pakai bayati Koroh Tidak pakai jawab-jawab-jawab Kira-kira diundang lagi Tidak pakai suara kerasi Innu Nau Nau Mampikir Suara saya Tidak pakai suara kerasi waduh satu lapangan orang puluhan ribu nyebut Tapa Jalal semua kenapa kerasnya bukan main itu suara keras dalam Quran setingkat itu saja-saja sudah tidak kekejar karena sedang serak itu setingkat itu halus ilmiah ngomong di kampus ini kampus pasca lagi walaupun pinjem artinya bukan sedang belajar sebagai pascanya gitu ya ikutan aja disini tapi bagaimanapun ini berpengaruh paham sekarang enggak keras-keras amat kenapa cuma segitu ya jadi dianggap menganggap Allah tulik keliru karena sebenarnya Allah tidak mendengar dengan telinga dianggap itu terlalu keras wang Quran kalau dibaca suka keras kenapa segitu aja dianggap terlalu keras sehingga dianggap salah adhan satu lagi lah contohnya kenapa pagi itu zikir enggak boleh keras-keras ya sudah lah mau dipanjangkan bisa lebih panjang lagi kalau saya bahas udah cukup segitu aja kalau soal ini ada kitabnya ada referensinya yang nyusun waliullah yang karumahnya sudah nyata yang menjadi pengamal puluh beliau itu mengamal sejak kecil kurang lebih 80 tahun mengamalkan dan karumahnya terbukti uang saya aja muridnya berapa puluh kali ratus kali merasakan karumah beliau yang luar biasa maaf tidak kelenikan ini tidak sedang mengangkat-ngangkat karumah supaya orang kultus enggak saya selalu ilmiah belum lama saya dipinta oleh Bawian 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 tau kan dari Gresik itu 150 kilo laut kalau sedang tenang ya tenang tapi pas bulan maulid kemarin saya mau ke sana sudah diumumkan oleh Shah Bandar oleh televisi dimana-mana bahwa sedang terjadi supermon supermon bulan sangat dekat ke bumi kalau bulan sangat dekat ke bumi putarannya maka laut pun pasangnya tinggi disebut-sebut 4 meter sedangkan orang sana sudah memastikan kami ingin mendatangkan Pak Jejen terus terang tim kami beli apa itu beli tiket pesawat biasalah harga promo untuk 10 orang begitu telipun ke Shah Bandar belum bisa dilewati maka hangus buat apa dari pesawat kejuanda kalau tidak bisa nyeberang ke sana ya hangus uang sudah kembali beli lagi tiket hangus lagi akhirnya kami memutuskan udahlah pakai mobil saja saya ambil elf dari Pak Waf Yudin elfnya beliau saya pakai ke sana sampai lah kami ke sana maka menginap malam Sabtu salah seorang penyobat di krisik paginya kita ke pinggir laut ke pelabuhan nanya bagaimana laut bisa dilalui insya Allah bisa bagi saya itu karomahnya guru awas jangan pernah menyebut itu kehebatan abang karomah guru nah hodak ngomong nah hodak ngoceh dekat saya 20 tahun jadi nah hodak baru sekarang mengalami laut kok setenang kolam renang saya diam jangan gini begini ya perlu tahu hangus itu hangus itu dalam tarekat gitu-gituan hangus itu kita fana saja terserah Allah kami laksanakan tugas dakwah di sana 3 hari singkat cerita pulang lagi Alhamdulillah masih tenang ketika sampai dimana saya lupa waktu itu dapat telepon saya sengaja meninggalkan diri di bawah yang kena banyak tugas ini gak bisa pulang pakai gimana badai naik lagi pasang yang gak tahu saya bukan pawang laut nah yang gini-gini itu karomah guru yang ada di masjid ini kebanyakan tidak seguru dengan kita nanti kalau kita dikir kayak biasa di masjid yang belum kenal kata orang ini orang dari mana mungkin hasilnya gak waras mungkin jadi masalah atur-atur paham sekarang jangan terlalu mentang-mentang aturan dikirnya begini lalu dimanapun begitu repot pak nanti jadi perpecahan dengan orang lain bahkan di pondok kami mohon maaf subhanallah alhamdulillah biasa saja maka saya izin pengarsah saya datang saya akan di kalangan NU di kalangan Nadien yang widi dan biasanya sudah biasa ada dari mulai istighfar ayat kursi amanah rasul dan lain-lain pengarsap mengatakan ikuti jadi jadi kepada bapak yang langsung ilahadroti saya dukung karena amalan yang lain maknanya sudah tercakup dengan la ilaha illallah tetapi bila anda mengamalkan yang biasa tidak batal terikat tidak batal jadi murid suri itu mengamalkan dari sisi kearifan lokal untuk menjaga tampeh jangan ada perpecahan dengan semua pihak paham ya